Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Bon Project Kali ini saya ingin mengajak Anda Untuk jalan-jalan ke Pulau Pantar Saksikan terus video ini Buat yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu Terima kasih Untuk menuju Pulau Pantar Terlebih dahulu kita harus terbang dari Jakarta Menuju Kupang di Nusa Tenggara Timur Dan waktu ditempu sekitar 3 jam Setiba di Kupang Kami harus transit satu malam Untuk mendapatkan tiket pesawat Besok paginya Di dalam pesawat Kita juga tetap harus mengikuti Protokol kesehatan Dengan menggunakan masker Dan tentang menjaga jarak Perjalanan menuju Alor Membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam Dari bandara Dari bandara kita lanjut Menggunakan perjalanan menuju pelabuhan Kalabahi Sekarang kami sudah sampai di pelabuhan Kalabahi Kita sedang mencari sewa kapal Untuk menyebrang menuju Pulau Pantar Desa terbang Terima kasih Allah Allah kita sudah dapat sewa kapal sekarang kami sedang melakukan perjalanan menuju pulau pantai jaraknya kurang lebih sekitar 50 km waktunya kurang lebih sekitar 3 jam selamat menikmati kalau perjalanan 3 jam akhirnya kita sampai juga di desa beang disini suhunya lumayan panas sekarang kita coba cari kepala dusunnya berdasarkan informasi yang kami terima titik sumber air panas ada di pinggir pantai jadi kita harus berjalan melewati karang-karang yang ada di pinggir iya sebentar wede bu sekarang giliran saya harus menerbangkan pesawat run untuk men-scanning wilayah lokasi terhadap potensi-potensi adanya manifestasi dari air panas dari sini kita bisa lihat yang warna kuning kemasan itu adalah titik terpanas dari wilayah tersebut titik merah itu mengindikasikan titik terpanas dari area yang diambil gambarnya dari gambar itu kita lihat seberapa efek atau pengaruh panas temperatur dari sumber air panas mempengaruhi wilayah sekitar setelah pengambilan data di leang sekarang kami harus kembali berkumpul dengan tim yang lainnya ada di selat pantar kita kembali naik perahu melakukan perjalanan kurang lebih sekitar 2 jam menuju lokasi titik tempat sesampainya di titik temu kami harus berpindah kapal untuk memudahkan koordinasi dan memudahkan mobilitas peralatan saya harus berpindah kapal untuk memudahkan koordinasi dan memudahkan mobilitas peralatan saya harus mengambil kembali potro citra udara untuk penekapan dokumentasi terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih peneliti kita mas bono pranoto sedang mengoperasikan di pantai alor selat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati akhirnya di akhir perjalanan kami kembali berkumpul dengan tim-tim yang lain untuk melakukan istirahat dan juga diskusi teknis mengenai peralatan dan pekerjaan survei ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati subscribe jangan lupa tekan tombol loncengnya biar tahu kalau ada video yang menarik lainnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati